Oke guys ya kita sekarang masuk ke match yang kedua dari EVOS legend lawan RRQ Senna Apakah disini EVOS legend bakal kambek atau RRQ pernah menggosong Oke disini EVOS ngeband link padahal EVOS lipstick Karena kebuka Uranus mungkin Oh gua gak ngerti gua gak ngerti ini masih banyak sekarang tuh banyak hero yang kebuka Makanya MPL ID bakal band 5 hero tuh oke banget Gua gak tau disini EVOS bakal first pick apa Oke Yusunshin disini first pick langsung dari EVOS legend Pede banget ya EVOS legend disini langsung strike pick Yusunshin Ayo ayo semangat semangat Chou Oh Chou lagi dari RRQ RRQ suka banget Chou Masih ada Atlas disini Cuman kalo Chou ini mengingat performa dari Skylar Make Chou tadi Gua lagi berpikir Itu bagus banget jadi Emang keliatan kenapa dia pick lagi Blind dua-duanya gua bener-bener blind dua-duanya Pokoknya pokoknya di pick disini EVOS apa yang di pick Atlas kak Atlas, Luoy EVOS boleh sih Luoy sih Disini offline ada kuatnya ada Tamus Tapi masih ada Tamus Xbox Esme Esme udah jarang di pick sekarang Karena ada kupanya Kalo Fireball dari Valir kena Kupa Itu gak reset Oh Esme Tahan dan Esmeralda Ada juga Xbox disini nampaknya Esmeralda, Xbox Oke Gua lumayan suka sekarang sama draft Vivos Legends Karena karena kontrolnya bisa gua bilang Tiga hero ini cukup kuat RRQM semua dibantau gitu Relasi-an dia Asik Dia berani banget langsung ke belakang turret pertama Dia bakar-bakar semuanya Minionnya ditahan Oke Vale lagi sih Meskipun tadi VAL-nya tuh VAL optimalnya di late game-nya Di early game VAL kurang unik Damagenya tapi Gila banget sih VAL sih Makanya VAL ini menjadi satu support Oke 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 Disini RRQ pake Esmeralda Bajan pake Xmasi dengan Xbox ya Gak sih Dia ngalahin parts-nya sih Gak 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 sih Tidak nih Karena Udah 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 Dari tim Mivhos Jadi Harusnya Dijatakan LPN flee dinya refik flix but bisa juga hypercarrynya ditaruh di last pick untuk fleksibel pilihannya jadinya tapi harusnya Thamuz ya bener-bener biar hypercarrynya bisa di last pick dan Thamuz yang diambil dan dua pick terakhir EVOS Legends belum punya satu support dan juga tanknya pasti pick 2 support tapi ini kufra nya bakal agak susah main guys ya Hai persia lawan file gitu kan paling enggak pasti menang dari air strike itu jauh banget kalau masih bisa sih sosok hypercarry Apakah yang Oke let's drive dari pos disini lagi bingung Bruno Oke Bruno diajarin mau diajarin ini wang wang mau diajarin men Bruno ini berarti gila wan mau disekolahin boy one boy kasih tahu yang serem-serem ya apakah akan disekolahin atau yang nyekolahin gue jujur secara gue menurut gue pribadi pendapat gue pribadi gue lebih suka draft Ivo sih draft ya draftnya ya dari segi draft kiri-kanan gue duduknya suka sih masih oke tapi kalau untuk gua sih tapi perbedaannya yang di kanan ini mungkin kalau kalah Erli agak susah cowoknya sumpah cinta mati Skylar Skylar gua movie itu kita udah pindah loh udah di Hawaii bukan belum belum enggak dong tahan dong ini enggak ada ini tahan dong surfing surfing bisa surfing bisa dong iya ya udah 30.000 ya oke artinya tiga skin Apakah akan jadi empat skin total tiga skin yang enggak mau aku mau nya giveaway alok apakah jadi empat skin oke game-nya guys disini masih infos lawan RRQ apakah akan jadi game ketiga atau strik win 2-0 lagi RRQ disini akan start buff nampaknya Bruno udah bersiap disitu RRQ Sena mengungguli satu poin tapi ini best of three jangan lupa terata solo Owen juga start buff disini sementara bottom line kita bisa lihat match-up antara sosok Wow lawan RRQ oke oke misalkan bertemu es mungkin mungkin sosok emang lebih sedikit unggul buk galaknya Oh dipanis banget sih Rekko setengah darah dan kalau kita top line match-upnya cowok bakal bisa ditahan sama kufra dulu kufra nya bakal ngisi top line Oh bakal jadi fight di little wonder arah atas disini Oh tapi dapet melalui dengan RRQ Sena lito-lito karena dengan RRQ denisial berduk kalau dua little wonder gak stak pak pak gila dulu deras banget naiknya dan langsung ngamanin red buff abis itu langsung jalan ke Midland gak mau ketinggalan Minion dan sekarang udah berhasil mengamalkan dua bab2 top line masih dari Skylar oke cowoknya udah buangnya udah bersiap ya kayaknya si Fale ini tugasnya bantuin-bantuin gitu bantu-bantu lain Freestyle early nya karena kan dia spikernya juga nggak bisa ngekill gitu jadi dia mungkin cuman langsung udah lompat itu eh mati nggak sih itu sekali hati-hati banget ya demi tower kah padahal nggak ada track yang di itu loh agak sedikit gradeng-gradeng di track loh tuh karena maaf farming Bruno jungle doang itu ini kalau gua jadi brunonya mending gua fightin atas gak sih dimana sudah berkumpul empat pemain dari karena power spike early nya juga kuat gitu loh ya Bruno popol sedangkan tim evos tuh kufra doang early nya parsia mungkin demiknya skill 1 skill 2 aja itu pun masih gampang di jump oh disini evos masih seperti biasa dapetin tower deh jadi arah sama kurang lebih sama game pertama dia mau cepet-cepet ambil di atop di top ya di top selalu dapet top dan game nya masih menang evos legends ini dapet satu strat tadi game yang pertama tadi ngikut kalahnya ini Bang Awani karena Lord nya tadi gue nggak tahu diapain tuh pokoknya tuh kayaknya Lord nya lagi ngerokok terus di retry sih kayaknya ya harusnya ke stil tadi game pertama itu karena Lord kestil langsung snowball terus atlasnya gue tadi buat make a moment oh disini Wan dapet dua kill disini nice banget Wan bakal nge-trade dengan red buff dia karena RRQ udah ngambil red buff nya si Wan Wan harusnya udah harus ke red buff dia oh oh dapet si Wan oh nggak nggak enggak bisa nggak bisa karena cuman nggak ada kataput cepet aja evos legends memegang arlinya di sini udah mulai setup turtle reverse Legion tamusnya langsung fast clear mid dan jalan ke bawah harusnya udah ada seorang tamis disini kita si Zez masih dekat map sendiri di sini oke tamu sudah mulai jalan kebawah si reksi harusnya udah mulai nyusul kebawah karena kalau bajen kebawah terlalu lama udah skip sudah skip aja mitnya kasih bajen nice banget reksi di sini komunikasinya komunikasi di tim di fast region semua disini ya di sini harusnya dari tim RRQ udah mulai ke arah setup bawah oke Sinta musya bakal dipanis guys kayaknya bakal mati Sinta musya Oh dikeluar dari tim fast region bakal dibalikin disini empat di arah bawah datang mulai tapi di sini ya RRQ makan game dengan evos ya ya defensif Oh tapi tapi ulti brunnya maksimal banget masih bisa mundur udah pakai arus kabur masih banget dari evos blikar semua yang dijar masih bisa selama oke ada krip dari RRQ guys ya di sini ada RRQ cuma bisa balik karena kripnya nggak mandi semangat tadi controlling wave-nya RRQ langsung jalan ke mit nah semangat dari RRQ nggak bisa tapi RRQ nggak bisa RRQ jangan lupa loh RRQ emblem support oh nice banget juga dari one ini gunain skill satunya banget semakin bahaya juga kok ini fix 40k sih empat skin sini sih keluar sih masih lembang game-nya tapi fast legend masih menang eh mas apa-apa ini menangkan lebih bikin pabu dimiskin tar revenge masuk Oh maaf dapet-dapet ke lagi nah semangat di sini sekarang si Wan udah mulai ke arah buff dia butuh bahwa merah itu udah pass ketiga ini ada export ada parsya itu yang kita lihat tadi itu kan kita bisa dapetin kill dengan mudahnya keren banget maswa-maswa masih imbang dari dua dari dua tim ini karena RRQ ini sepertinya di late game yang gua lihat tadi gara-gara valenya ini make up udah si valenya selalu bikin momen di late game tadi kayak pick off Uranus di luar juga ganggu di toplay so so awas bakal mundur dulu disini Evos bakal keset up karena Tarto dan RRQ nggak bisa ngapain-ngapain mungkin dia cuma bisa bakal rokok sambil nge-buff untuk di untuk dikejar gitu kan jadi para-para pengejar parsya-nya itu nggak bisa tahu lo objektif di early game-nya sementara Rek oh Rek di sini nggak bakal mati sih nggak bakal mati-sini di bawah Rek bakal tor atas bakal dapet nih first Legion oh nggak Reknya nggak dimakan nggak jadi ini kurang di make mungkin jadi dia lebih memutusin untuk nge-push mid mid-nya bakal di fight mungkin di sini pakai retry dia pakai retry dia oh mati kan oh nasib banget bajang di sini guys ya mati lagi kayaknya sex win on nasibah di sini Evo's legend oning di jam kedua biasa tinggal nanti masih sama kayak game pertama game pertama oning mungkin harus sedikit save di Lordnya karena si Albert bawa retry dan setupnya harus matang-matang jangan sampai ke still lagi gue nggak tahu tadi game satu ke still atau gimana tapi harusnya ke still karena posisinya Evo's menang nggak mungkin kan kalau Evo's kalah juga tapi energi setengah kelar gua enggak tahu lah pakai dia udah tadi makin sakit lagi snowballnya ketika dipotong kita lihat kalau dari error dan exportnya immortal langsung karena blotlas X dia dapetin kill yang lumayan sih ekspornya Oke disini yang tadi triple kill asis juga dapat turut kedua Cisi aja yang ada yang banget Hai karena Tret bajan udah punya immortal udah senak-enak jidat ini Hai maju terus Hai semuanya kalau kita lihat reksi masih menjaga posisi aja iya iya makanya ke posisi gitu kan bakal coba nge-reset dari oh janggolnya dulu dan Tartanya udah spawn Tartal ketiga bakal coba langsung diamankan mungkin oleh first legend itu kamu bisa dimakan ngangin ya udah udah mulai dicuri just multi-flicker kayaknya udah nggak terlalu kamusnya lihat banyak karena kalau level kan ya Ziznya juga udah tinggi banget bukan-bukan dibawa-bawa saya tapi saya ngambil map jauh tapi bener-bener nggak usah Oh enggak udah tapi saya cuman recall aja di seharusnya udah dari wanya lagi disitu langsung beresin semua short jungle yang dimiliki biar nggak sayang udah BOD juga disini wan udah jadi udah level 12 sedangkan ya pergerinya Albert level 11 temen-temen di first legend tuh di frontel wreck buat banget Pak dia buat maju ke backline tuh agak susah sebenernya betul dan ini tugas dari Chow untuk mengincar parca akan mati disini oh 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 dapet 2 dapet 2 udah jadi mati dari si siapa si 824 kali ini dari ada jadi mati dia si wreck dapet buff blue bahaya nih bawa udah mulai dipust wreck di atas ngezone sendiri nice banget dari one oke disini eh first kayaknya ada owning banget game ini guys ya tinggal disiplin aja ini dari first legend pun jangan sampai ada keculik-keculik satu-satu karena karena dua nice banget guys oh one flitter kedepan one one terlalu nasib seperti berada di area depan tapi ini bitter turutnya bakalan hancur tapi ini wreck masih jangkir sih wreck pake wreck pake buff banget itu wow cownya miss is good masih punya Inferno ya darahnya langsung naik lagi dan one terlalu gini kayaknya sepertinya bakal jadi hyper carry memang satu dapet dua abang tapi sayangnya dia nggak bisa sustain untuk dapetin kalau mau jadi wreck si sih gua still sih itu sih maafnya sih cukup lumayan karena lainnya langsung fokus ke cek 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 kalau gua ngetroll oke mengincar karak ekspor langsung oh cownya bakal mati disini kayaknya oh ada follow up ada follow up dari wreck si nice banget si wreck disini goyang-goyang SM nya janda coklat guys ya enggak juga langsung keluar kali ini hati hati Flameshot nya dari wreck si untung tadi ada burunya kena ke popol langsung mati yisunshin kalau dipakai ama pro player namanya yss yisunshin kalau di partian ngetroll gue yss yang sabar slur siapa yang piki yss dia yang kalah anjing mengharapkan fail untuk di pro player siapa yang piki yss dia yang menang dan kalau kita lihat dari one sini reksi oreksi itu bahaya banget persisnya owan butuh tb ya enggak enggak sih enggak butuh tb situ pause seperti dari evos legend oh pausnya ngetik ya satu kali lagi banggu beri cowherlia wanlin dipanggil mungkin memang dia punya tamus yang bisa ke depan gitu kan pakai mountainside langsung lompat ke depan Inferno tapi itu enggak bakal apa karena mengingat Inferno keri dari evos legend nya juga itu adalah yss yang sabar selur banget punya emas gede banget ditambah punya xbox juga salah satu hero arti tank yang bisa memukul mundur tamus itu membuat dari erikisena susah maupun inisiasi duluan abad inisiasi duluan gitu kan jadi berat gitu kan kalau kita lihat dari segi bangawan si analis parah ya dia punya follow-up bagus banget dia punya parsia dia punya oke langsung masuk ke BMS ini guys ya udah gua unpost gamenya oke lah berselamankan oleh evos legions pertama langsung gerak karamid nggak pakai lama ya ada yang bilang one star sindrom iya gara-gara ngedive tadi ya komentar iya star sindrom luan tapi buat kalian jangan lupa di-share juga ya masih ada yang ketiga kalau evos menang insting one tuh gak bisa dibeli guys ya kalau dia ditahan malah ini dah isinya hilang sayang kehebatannya tuh di apa ada yang lainnya buat game uh setengah darah cok gila 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 oh syrek langsung 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 ngepunis ya disini gak ada atlas dari tim erikisena gak ada yang bisa bikin moment jadi cukup santai aja ini dari evos legion oh nice banget oh si jas gak mati oke disini nice banget si cowhnya disini langsung ayin sunshin guys ya bakal mati kayak maco tapi nggak juga sih ada skill satu harusnya bakal cowh yang mati game kedua untuk evos legions nice game yang ketiga bakal terjadi kali ini guys ya dari evos legions kan semelawan RRQ Senna last game antara kedua tim kita tetap indopret siapapun yang menang oke good luck untuk kedua tim next match kita bertemu di next match guys ya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe gila di balikinnya unggul parah sih ini pembantayan mbak dan kalau kita lihat dari segi item terlebih dahulu ya dimana one bermain dengan 10.000 Bruno nya masih 6.900 sama kreditnya reksi reks 10.000 disini first owning banget guys ya RRQ kepress banget itu ya guys yang gue bilang tadi kayak susah buka mapnya kalau udah kayak posisi kalah dengan evos tinggal buka boost open boost ke boostnya tinggal lompat kufra nice game dari kedua tim thank you semua bye bye ketemu di konten selanjutnya yaitu game yang ketiga iya 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 iya